Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam bimbingan dan ridu Allah SWT Amin Kemudian sahabat bagi salam Bila kita sampaikan kepada Arwah dunungan alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala abisayna muhammad Anak-anak sekadar yang Saya sayangi, yang saya bangga-banggakan Kembali hari ini Kita melanjutkan pelajar matematika Masih lagi dalam tema Untuk mendapatkan FPB Masih bab satu Yaitu operasi Di hitung bilangan mulat Pada bagian Mencari FPB Atau faktor Persekutuan terkecil Kemarin Kita sudah belajar Tentang FPB ini Yang itu merupakan Cara Atau Cara untuk mendapatkan FPB Yang dipelajari Pada akhir-akhir ini Jadi yang kemarin Yang Bapak Sampaikan itu Adalah Cara Mendapatkan FPB Yang dipelajari Atau Didapat dengan cara Yang baru-baru ini Pada saat ini Hari ini Akan saya ajarkan Cara Mendapatkan FPB Ya, cara yang cukup mudah Ini adalah cara Yang Kami pelajari Waktu Kami waktu SD dulu Sekitar tahun 82 83 84 Ya, berarti Sekitar 40 tahun yang lalu Ya Ini cara Untuk mendapatkan FPB Yang jadul Zaman dulu Zaman waktu saya Masih sekolah dulu 40 tahun yang lalu Caranya Gampang ya Kalau kemarin Kita Cara 4 langkah Yaitu yang pertama Kita membuatkan Pond faktor Yang kedua Faktorisasi prima Kemudian kita Ambil Angka pokok yang sama Yang keempat Kita kalikan Angka pokoknya Dengan Semua Pangkat-pangkatnya Jadi Faktorisasi prima Yang kita buat Hari ini Yaitu kita Tidak membuat Faktorisasi prima Tapi kita akan Membuat Faktornya Bukan faktorisasi prima Tapi faktor Pembentuknya Ya Di judulnya Cara Nanti bikin Di judulnya Cara Mendapatkan Mendapatkan FPB Sudah ya Tapi dengan Cara Cara yang Cara Cara sekarang Cara yang Termodern sekarang Ini sekarang Saya ajarkan Cara jadul Zaman dulu Yang pertama Angka pertama Kita buat dulu Buatkan Faktor Bilangan tersebut Faktor Bilangan tersebut Kita buat Faktornya Faktor Benda Pembentuk Dibilang tersebut Beda ya Faktor Dengan faktorisasi Beda Barkan faktorisasi Prima Sekarang faktor Aja Faktor Pembentuk Misalnya kita Bikin Angka 12 Misalnya Faktor dari Angka 12 A 12 Kita bikin Faktornya Dengan cara Gini Kita kurung Dulu Yang pertama Angka 12 Bisa kita Dapati Kali Berapa Kali Berapa Bisa 1 Kali 12 1 Kali 12 Sama Dengan 12 Jadi 1 Di Dikali 12 Di 1 Kali 12 Sama Dengan 12 Berapa Lagi 2 2 2 Kali Berapa 2 Ayo Sampai Tau 2 Kali Berapa Sama 12 Ayo Resa Resa 6 Kali 6 Berarti 2 Kali 6 Sama Dengan 12 1 Kali 6 Sama Dengan 12 2 Kali 1 Kali 12 Sama Dan 2 Kali 12 Sama Dengan 2 Kali 6 Sama Dengan 12 Satu Lagi 3 3 Kali 4 Berapa 3 Kali 4 Sama Dengan 12 Terus Berapa Lagi Abis Faktor Dari Angka 12 Adalah 1 2 3 4 6 12 Itu adalah Faktor Dari Angka 12 Sekarang Kita Bikin Lagi Yang Maren 36 36 36 Berapa Faktor 36 Sama 1 1 Kali 36 Sama Dengan 36 Berapa Lagi 2 2 Kali Berapa 2 Kali Berapa 36 2 Kali 18 Ya 2 Kali 18 Sama Dengan 36 Berapa Lagi 3 3 Kali 12 Ya Berapa Lagi 4 Kali 9 Berapa Lagi 6 Kali 6 Nah Dapatlah Faktor Dari 36 Adalah 1 2 2 3 4 6 9 12 18 36 Dapatlah Angka Daripada Angka Faktor Dari Angka 12 1 2 3 4 6 12 Dan Faktor Dari 36 Adalah 1 2 3 6 4 9 12 18 Dan 36 Jadi Angka Angka Faktor Ini Kita Ambil Yang Sama 1 Sama 2 Sama 2 Sama 3 Sama 4 Sama 12 Sama Nama Lagi Faktor Pesekutuan Terbesar Mana Yang Besar Jadi FPB Atau Faktor Persekutuan Terbesarnya Adalah Mana 1 2 3 4 12 FPB Adalah 12 Hasilnya Sama Dengan Yang Kita Dapati Kemarin Dengan Cara Membuat Faktorisasi Prima Kemarin Yaitu 2 Pangkat 2 Kali 3 2 Pangkat 2 Sama Dengan 4 Kali 3 Sama Dengan 12 Sama Ya Contoh Contoh Lagi Yang Seperti Kemarin Kita Bikin Kemarin Berapa 40 40 40 Kita Buat Ini Berapa Faktor 1 Kali 40 Sama Dengan 40 Kemudian 2 Kali 20 Sama Dengan 40 3 Ada 3 4 4 Kali 10 40 Berapa Lagi 5 Kali Berapa 5 Kali 8 40 Dapat Angka Faktor Faktor Dari Bila 40 Adalah 1 2 4 5 8 10 20 40 Sekarang Kita Bikin Kita Cari Faktorisasi Kita Cari EPB 40 Dan 12 14 Tadi 1 2 3 4 6 12 Cari Angka Sama 1 Sama 2 Sama 4 Sama Mana Lagi Yang Sama Tidak 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 Faktor EPB Atau Faktor EPB Atau Faktor Persulutuan Terbesar Dari 10 Dan 12 Adalah 4 Sama Anak 2 Pangkat 2 2 Pangkat 2 Sama Dengan 4 Oke Mudah Mudah Anak Anak Ngerti Paham Bisa Untuk Melaksanakannya Dan Untuk tugas Hari ini Buatkan Tugas Seperti Kemarin Itu Seperti Kemarin Tapi Menggunakan Cara Seperti Ini Cara Dengan Membuat Faktor Bilangan Tersebut Faktor Faktorisasi Faktorasi Prima Sekarang Faktor Saja Jadi Soalnya Sama Dengan Soal Yang Kemarin Ada Tiga Buah Nanti Dipaskan Kalau Sama Hasilnya Berarti Betul Kalau Beda Berarti Ada Yang Salah Coba Nanti Dibuatkan Lagi Soal Seperti Kemarin Jadi Tugasnya Sama Dengan Tugas Yang Kemarin Itu Satu Dua Puluh Dan Dua Puluh Empat Dua Dua Lima Dan Tiga Puluh Tiga Dua Empat Dan Tiga Enam Ini Cari Dengan Cara Seperti Ini Cara Membuat Faktor Bilangannya Kalau Kemarin Faktorisasi Prima Sekarang Faktor Bilangannya Kalau Kemarin Langkahnya Banyak Ada Empat Langkah Itu Buat Mempun Faktor Kedua Buat Faktorisasi Primanya Yang Tiga Ambil Bilangan Pokoknya Yang Sama Kemudian Yang Kempat Dikalikan Bilangan Pokok Dengan Panggap Pangkatnya Kalau Hari Ini Cukup Ini Dua Langkah Satu Buat Faktorisasi Primanya Yang Kedua Langkah Ini Langkah Pertama Langkah Kedua Sudah Ambil Faktor Bilangan Yang Sama Yang Paling Besar Itulah EPB Jadi EPB Sini Ambil Sini 12 3 4 5 12 Sama 12 3 4 12 Yang Sama Yang Paling Tinggi 12 Berarti 12 EPB Ini 12 4 Ini Tidak ada Lagi 4 Tidak ada Lagi Sama Ambil Aja Berarti Angka EPB Ini adalah 4 Yang Besar Demikian Mudah Mudah Anak-anak Bisa Paham Bisa Mengerti Bisa Melaksanakannya Dengan Baik Benar Penuh Kesungguhan Mudah 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 Mari kita Berapa Bersama Mudah Mudahan Cuaca Kembali Normal Seperti Biasa Kabut Yang sekarang Kita Rasakan Asap Kita Rasakan Sekarang Bisa Hilang Dan Kita Pulih Semua Seperti Biasa Dan Kita Bisa Dapat Bertetap Muka Lagi Belajar Di Kelas Yang Baik Mudah Mudah Kita Senantiasa Dalam Bimbingan Kemudian Pertolongan Dan Ridho Dari Allah Subhanallah Salam Untuk Kita Semua Mudah Mudah Kita Sehat Kemudian Anak Bantu Jaga Kesehatan Jangan Terlalu Banyak Keluar Jangan Main Keluar Kalaupun Mesti Wajib Keluar Harus Keluar Gunakan Masker Demikian Jika Ada Salah Saya Minta Maaf Kepada Allah Minta Pengampunan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih.